Ini bukanlah tanda bahwa pandemi ini akan jadi makin lama ya. Saya masih optimis, sesuai prediksi saya setidaknya triwulan pertama tahun depan kita bisa keluar dari masa krisis. Dengan catatan sekali lagi, peringatan ini adanya si XBB ini, bahkan ada XBC loh ya. XBC itu kombinasi Delta dengan Omicron, RBA2, ini harus menjadi kesadaran kita, kewaspadan kita untuk lebih tetap menjaga ya. Karena finishnya kan belum kita raih, makanya 5M termasuk pemerintah ini di 3T dan vaksinnya dikejar sebelum timbul varian yang super. Karena kalau itu timbul, yang dianggap sudah di depan mata ini ya bisa berantakan, bisa memakan korban. Dan sekali lagi, karena ini akan membawa risiko proporsional tadi, maka lindungi keluarga rawan. Sekarang bicara keluarga rawan itu bukan hanya orang lansia atau anak di bawah 5 tahun yang belum vaksin atau komor, bukan. Tapi termasuk orang yang sudah berkali-kali terinfeksi COVID. Itu adalah orang yang juga sama ya rawan. Jadi perilaku hidup bersih sehat dengan 5M, meskipun tidak perlu se-extrem sebelumnya, ya yang penting konsisten, disiplin. Itu yang kita harapkan.